Masih bersama kami dalam Nusa Antara Petang, pemirsa sejumlah elemen pariwisata di Bali angkat bicara terkait kenaikan pajak hiburan dan kesenian, termasuk SPA yang mencapai 40 persen. Mereka berharap kebijakan tersebut dapat ditunda atau jasa SPA dapat dikeluarkan dari kebijakan yang dimaksud. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah memutuskan menaikan pajak hiburan dan kesenian sebesar 40 persen pada tahun 2024, termasuk diantaranya adalah jasa SPA. Kenaikan pajak ini didilai cukup memberatkan pelaku usaha SPA, utamanya yang bergerak mandiri di luar jasa perhotelan. Bali Tourism Board atau BTB hingga Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI wilayah Bali sudah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Harapannya agar kebijakan tersebut dapat ditunda atau jasa SPA dapat dikeluarkan dari kebijakan yang dimaksud. Menurut kami akan melemahkan Bali di mata pasar. Terutama kita lagi habis pandemi ini, kita lagi berkompetisi. Mudah-mudahan kita sudah melakukan judicial review ke MK. Teman-teman SPA sudah melakukan pendudan, paling setidaknya ini bisa ditunda atau SPA tidak dimasukkan sebagai jenis. Sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diterima tanggal 5 Januari 2024 yang lalu. Nah yang diuji materikan adalah Pasal 55 dan Pasal 58. Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudinuno menyebutkan akan memberikan penegasan pada pengampu kebijakan agar sektor pariwisata ini diperhitungkan. Mengingat sektor ini dapat memberikan banyak peluang bagi untuk penghasilan maupun lapangan pekerjaan. Di pajak hiburan ini perlu lebih kita ngobrol lah, ngopi lah antara pemerintah, pusat, daerah, dan juga industri. Nah saya sudah memberikan klarifikasi kemarin untuk beberapa hal, tapi di sini Gus Agung mungkin bisa menyampaikan dari industri karena saya sudah mendapatkan beberapa surat, email yang sangat keras dan langkah-langkah hukum yang mereka akan lakukan termasuk judicial review di Mahkamah Agung yang katanya ada Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini para pelaku usaha SPA di Bali masih bereaksi terhadap kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atau PJBT termasuk di dalamnya pajak hiburan dari yang sebelumnya 15 persen menjadi 40 persen hingga maksimal 75 persen. Mereka keberatan dan belum menerapkan kenaikan harga atau tarif layanan SPA. Dari Badung, Bali, Jurnalis Nusantara TV, Putu Wiguna melaporkan.